Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya Perkenalkan, saya Siti Hikmatunisa dari Prodi Tadris IPA Di sini, saya akan memenuhi tugas studi Islam dengan materi Dinamika Studi Islam Lintas Generasi Jelaskan pengaruh studi Islam mulai dari masa Rasulullah SAW Hingga era kontemporer Studi Islam pada masa Rasulullah dan Hulafa Ur-Rashidin Pendidikan Islam dimulai pada masa Rasulullah SAW Beliau melakukan dakwah dengan dua metode Yaitu secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan Dilakukan di Mekah maupun di Madinah Pada dakwah di Mekah terjadi banyak problem Dikarenakan masyarakat yang masih banyak mengikuti tradisi lama Seperti menyembah patung dan menyembah banyak Tuhan Serta masyarakat jahiliah yang sangat minim akhlak Rasulullah tidak hanya mengajarkan tentang ketauhitan Tetapi beliau juga mengajarkan tentang syariat maupun muamalah Pada masa sepeninggal Rasulullah, umat Islam kehilangan pemimpin Sehingga diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama Hulafa Ur-Rashidin Pada masa Hulafa Ur-Rashidin terdapat beberapa problem Seperti munculnya Nabi Palsu Tetapi problem tersebut berhasil diatasi dengan cara perang Pada masa ini, Islam berkembang cukup pesat Terjadi perluasan wilayah Mulai muncul ilmu baru Keberlanjutan kodifikasi Al-Quran Bahkan berkembangnya hadis Yang kedua Studi Islam pada masa Umayyah dan Abasyah Pada masa Umayyah dan Abasyah Islam berkembang luar biasa Banyak berkembangnya ilmu-ilmu sains maupun ilmu keislaman Puncak kejayaan Islam sendiri terjadi pada masa Abasyah Saat khalifah Harun Ar-Rashid Yang ketiga Studi Islam pada era kontemporer Islam kontemporer adalah agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW Pada masa lampau dan berkembang hingga sekarang Pada masa kontemporer Berkembang iptek yang mengakibatkan penurunan minat terhadap keilmuan Islam Sehingga muncul beberapa tokoh yang membangkitkan kembali keilmuan Islam tersebut Melakukan rekonstruksi internal pada umat Islam Dengan merumuskan kembali warisan Islam secara lebih utuh, komprehensif, kontekstual, dan universal Demikian pemaperan dari saya Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!